Halo teman film pecinta India Lawas, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India Lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film Lawas berikutnya yang akan meminbahas yaitu film yang berjudul Watan Kirakwale. Film yang dirilis pada tahun 1987 ini diperankan oleh aktor dan aktris Lawas diantaranya Mitun Chakraborty, Sri Devi, Kader Khan, Sunil Dutt, Dharmendra dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang tiba-tiba mendapatkan sebuah amanat. Dia harus menjaga sebuah keluarga dari gangguan mafia yang lecik. Namun hal itu malah membuat keluarganya menjadi terancam. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Juga berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan oleh kecelakaan yang melibatkan truk dan mobil kecil yang membuat mobil kecil itu ngeguliti ke jurang lalu ngebledug. Di sisi lain ada seorang pengantin wanita bernama Rada. Rada terlihat tertekan di hari pernikahannya karena diketahui jika pernikahan ini dilakukan karena perjodohan. Ayah Rada telah meninggal dan menitipkan wasiat kepada Rada melalui pamannya yang bernama Naren. Naren berkata jika ayah Rada sangat menginginkan jika Rada menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya bernama Nares. Mau tidak mau Rada pun menjalani wasiat ayahnya. Saat pernikahan digelar tiba-tiba datang seorang pria bernama Arun. Di sana Arun menghentikan pernikahan Rada. Arun mengakui kepada semua orang jika Rada adalah istrinya. Arun tak terima jika Rada menikah lagi bersama laki-laki lain. Namun Rada menyangkalnya dan berusaha meyakinkan Naren jika dia tak pernah menikah dengan siapapun. Ayah Nares yang bernama Rajpuri meminta polisi untuk menangkap Arun. Namun Arun menghentikannya dan menunjukkan bukti mengenai pernikahannya bersama Rada. Arun menjelaskan jika pernikahan Rada disaksikan oleh seorang hakim yang bernama Peter dan seorang penghulu bernama Madan. Peter dan Madan pun membenarkan jika Arun dan Rada adalah pasangan suami istri. Polisi pun tak bisa menangkap Arun dan pernikahan Rada pun dibatalkan. Setelah itu Rada terus meyakinkan neneknya jika dia tak pernah menikah dengan Arun. Bahkan sebelumnya Rada tak pernah mengenali Arun. Neneknya semakin bingung karena ada bukti mengenai pernikahan Rada. Tak lama kemudian Arun datang dan menjelaskan jika Rada telah hilang ingatan karena memikirkan kematian ayahnya. Arun pun menceritakan pertama kali dia bertemu Rada sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Rada pun semakin kesal dan menyebut jika Arun sudah gila. Sementara itu Rajpuri memarahi Naren. Dia merasa dibohongi karena Naren ingin menikahkan Nares bersama wanita yang sudah menikah. Naren pun menjelaskan jika dia tak pernah mengetahui mengenai pernikahan Rada. Nares meyakini jika Arun berniat menjebak mereka semua. Tiba-tiba datang anak buah Rajpuri bernama Michael. Michael memberi informasi jika Arun merupakan adik dari seorang komisaris bernama Suraj. Diketahui jika Suraj bertugas di sebuah penjara pusat. Suraj merupakan komisaris yang sangat dihormati dan dibanggakan. Bahkan oleh para tahanan. Suraj dikenal sebagai komisaris yang ramah dan selalu menembarkan senyuman kepada para tahanan. Suatu waktu Suraj mendapatkan telpon dari istrinya yang bernama Laksmi. Di sana Laksmi mengabarkan jika hari ini adalah ulang tahun Arun. Laksmi meminta Suraj agar bisa pulang lebih awal untuk merayakan ulang tahun Arun. Di sisi lain Arun terlihat mengendap-ngendap membobol berangkas milik ayah Rada. Namun Arun hanya mengambil sebuah buku catatan berwarna hijau. Tak lama kemudian Rada datang dan memergoki Arun. Rada meyakini jika Arun mengaku menjadi suaminya agar bisa merampok di rumahnya. Arun menjelaskan jika tujuannya menjadi suami Rada bukanlah untuk merampok. Namun Arun hanya ingin menjaga Rada beserta keluarganya. Setelah itu Arun memanggil pengawalnya yang bernama Akbar. Arun memerintahkan Akbar untuk menjaga rumah Rada dan melarang siapapun untuk keluar atau masuk ke rumahnya. Sementara itu Suraj dan Laksmi menunggu kedatangan Arun. Tak lama kemudian Arun datang. Suraj kukulutus karena Arun tak disiplin dan telat pulang ke rumah. Arun beralasan jika saat di perjalanan dia bertemu temannya dan ngagebah hingga lupa waktu. Setelah itu mereka merayakan ulang tahun Arun. Suraj memberikan hadiah kepada Arun yaitu sebuah kalung emas sebagai tanda cintanya. Setelah itu Arun pergi ke kamarnya. Namun Arun pergi lagi melalui jendela untuk pergi ke rumah Rada. Di sisi lain Rada mengajak neneknya untuk kabur dari rumah. Rada berkata jika dia tak nyaman kalau Arun berada di rumahnya. Namun mereka dihentikan oleh Akbar. Tak lama kemudian Arun datang. Arun menjelaskan jika Akbar akan menjaga Rada agar tak pergi kemanapun tanpa izin darinya. Kesokan harinya Arun kembali ke rumahnya melalui jendela kamarnya. Arun datang ke meja makan seolah-olah dia baru saja bangun dari tidurnya. Setelah itu Laksmi berkata kepada Arun jika dia ingin melihat Arun menikah. Arun menjawab jika dia sudah memiliki seorang wanita bahkan dia sudah menikahinya. Laksmi pun terkejut dan meminta penjelasan dari Arun. Arun menjelaskan jika ibu Rada saat itu sedang sekarat dan meminta Arun untuk menikahi Rada. Dan setelah itu ibunya meninggal. Namun beberapa hari kemudian ayah Rada meninggal karena kecelakaan. Hal itu membuat Rada syok dan kehilangan beberapa ingatannya. Arun berkata jika dia belum siap memberitahukan ini kepada Laksmi dan Suraj. Sin pun berpindah. Nares masih tak terima jika Rada direbut oleh Arun. Nares berkata jika dia akan membunuh Arun. Namun Rajpuri menahannya dan berkata jika melawan Arun tak akan bisa menggunakan otot. Namun halus menggunakan strategi. Naren pun menambahkan jika dia akan mengatur perceraian Rada beserta Arun sehingga Rada bisa menikah dengan Nares. Setelah itu Naren menghubungi Rada. Di sana Rada berkeluh kesah kepada Naren dan berkata jika dia tak tahan dengan kelakuan Arun. Naren pun menjelaskan jika dia akan membantu Rada. Naren meminta Rada untuk mencari cara agar Rada bisa keluar dari rumahnya dan Nares akan menjemput Rada di depan rumahnya. Rada pun meminta bantuan neneknya untuk kabur lewat jalur belakang. Dan cara itu pun berhasil. Rada dijemput oleh Nares dan dibawa ke rumah Rajpuri. Di sana Rada diminta untuk menandatangani surat perlindungan dirinya. Dan Rada pun menyetujuinya. Karena memang Rada tak pernah menginginkan kehadiran Arun. Setelah itu Naren dan Rajpuri pergi untuk menyerahkan surat itu ke pengacara. Dan Rada pun pergi ke kamar untuk beristirahat. Namun ternyata ada Arun di sana. Arun mengetahui jika Rada kabur. Dan Arun pun mengikuti Rada. Rada semakin ketakutan lalu pergi dari sana. Tiba-tiba Nares muncul dan berusaha melindungi Rada. Nares melepaskan tembakan ke arah Arun namun meleset. Nares dan Arun pun adu jotos. Sampai akhirnya Nares pingsan. Rada pun panik dan lari secepat mungkin. Setelah itu Rada melihat sebuah rumah dan mencoba mencari perlindungan. Namun ternyata itu adalah rumah Arun. Dan Laksmilah yang saat itu membuka pintu. Rada berkata jika dia sedang dikejar oleh orang gila. Arun pun masuk dan memberikan isyarat kepada Laksmi. Jika dia adalah Rada yang pernah diceritakan oleh Arun. Tak lama kemudian Surajah muncul dan menanyakan sosok Rada. Rada menjelaskan jika dia diganggu oleh Arun yang mengaku-ngaku jika dia adalah suaminya. Surajah pun terkejut dan meminta penjelasan kepada Arun. Di sana Arun menjelaskan jika Rada adalah istrinya. Bahkan Surajah bisa bertanya langsung kepada Peter dan Madan. Setelah itu Surajah menghubungi Peter dan menanyakan kebenarannya. Peter pun berkata jika pernikahan Rada dan Arun benar-benar terjadi. Mendengar hal itu Suraj marah besar karena Arun menikah tanpa restudarinya. Laksmi pun mencoba menenangkan Suraj dan membawanya ke kamar. Setelah itu Rada memaksa Arun untuk mengatakan yang sejujurnya. Arun pun membawa Rada ke kamarnya. Di sana Arun menunjukkan buku hijau yang pernah diambil di berangkas rumah Rada. Diketahui jika buku itu milik ayah Rada yang bernama Raja Pratap. Arun pun meminta Rada untuk membaca isi buku itu. Entah apa yang tertulis di sana. Namun setelah membaca buku itu Rada menjadi melau dan meminta maaf kepada Arun. Kini Rada mengerti jika tujuan Arun adalah untuk melindunginya. Scene pun berpindah. Naren dan Nares beserta anggota polisi datang menemui Rada. Naren berkata jika Rada tak perlu takut lagi karena Arun akan ditahan oleh polisi atas tuduhan penipuan. Namun Rada berkata jika polisi tak bisa menangkap Arun karena Arun adalah suaminya. Naren pun heran mengapa Rada bisa berubah fikiran. Padahal sebelumnya Rada menentang pernikahan ini. Rada menjelaskan jika dia sudah mengingat semuanya kalau dia benar-benar menikah dengan Arun. Salah satu polisi berkata jika dia membawa surat permintaan perlindungan yang Rada tanda tangani. Namun Rada berkata jika saat ini surat itu sudah tak berlaku. Suatu hari Suraj mengadakan rapat paripurna dengan mendatangkan Peter. Suraj ingin mendengar penjelasan Peter secara langsung. Di sana Peter menceritakan dari mulai Arun dan Rada bertemu sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Peter terus meyakinkan Suraj jika apa yang dilakukan oleh Arun adalah untuk kebaikan bersama. Tiba-tiba Rada melihat sebuah foto. Rada bertanya siapa orang yang dipoto bersama Arun. Namun hal itu malah membuat istri Peter menangis. Rada pun menjadi tak enak dan meminta maaf jika pertanyaannya membuat suasana menjadi melau. Peter menjelaskan jika Jun merupakan sahabat Arun dan sayangnya dia telah meninggal karena dibunuh oleh seseorang. Cerita pun berpindah. Suraj dan Laksmi membagikan makanan kepada para tahanan. Terlihat seorang tahanan bernama Mahafir ngalamun di pojokan. Laksmi pun menghampiri Mahafir dan membawakan makanan untuknya. Laksmi mencoba lebih dekat dengan Mahafir dan menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya. Mahafir pun akhirnya mau bercerita kepada Laksmi. Mahafir merupakan seorang kakak dan tinggal bersama adiknya yang bernama Fimla. Saat itu ibu mereka sakit keras dan meninggal dunia. Setelah itu Mahafir membesarkan Fimla sendirian hingga mereka dewasa dan Fimla tumbuh menjadi gadis yang cantik. Saat itu Mahafir berniat menjodohkan Fimla bersama seorang pria. Tak ada penolakan dari Fimla maupun calon suaminya. Bahkan Fimla dan pasangannya terlihat tertarik satu sama lain. Untuk itu pihak keluarga akan memutuskan tanggal pernikahan mereka. Keesokan harinya Mahafir pergi ke kebun untuk mengambil kelapa dan meninggalkan Fimla sendirian di rumah. Tak lama kemudian datang sebuah mobil. Ternyata itu adalah Nares dan kawan-kawan. Saat itu mobil yang Nares tumpangi kekurangan air. Mereka pun melihat sebuah rumah dan berniat untuk meminta sedikit air. Tetapi di saat melihat Fimla, tujuan Nares menjadi berubah. Nares dan kawan-kawannya mencoba memperkaus Fimla. Namun Fimla berontak dan mencari perlindungan. Fimla terus berlari memanggil Mahafir. Namun Fimla tertangkap oleh Nares dan kawan-kawannya. Setelah itu, Fimla diperkaus secara brutal sampai akhirnya meninggal dunia. Dari kejauhan, Mahafir memperhatikan gerak-gerik yang mencurigakan. Setelah menyadari jika Fimla dalam bahaya, Mahafir pun bergegas menghampiri Fimla. Namun sayang, Fimla telah digilir oleh Nares dan teman-temannya. Hal itu membuat Mahafir murka, lalu membantai ketiga bajingan itu. Namun, Nares berhasil lolos dari amokan Mahafir. Itulah sebabnya, Mahafir bisa dipenjara sampai saat ini. Dan dia masih menyimpan dendam kepada Nares. Mahafir berkata, jika dia tak akan membiarkan Nares hidup. Mendengar cerita Mahafir, Suraj pun mengerti kemarahan Mahafir yang sangatlah besar. Namun Suraj tak bisa berbuat apa-apa. Suraj hanya menyuruh Mahafir untuk bersabar melewati prosesnya. Sin pun berpindah. Terlihat, Nares mendatangi kediaman Radha. Nares mencoba meyakinkan Radha jika Arun telah menipunya. Nares menawarkan diri untuk membantu Radha terlepas dari genggaman Arun. Tiba-tiba, Arun datang dan menegur Nares. Arun berkata, jika dia merasa tanyaman jika rumah tangganya diganggu oleh orang lain. Arun pun mengancam Nares untuk tidak mencampuri urusan keluarganya. Saat Nares akan pergi, dia melihat foto Arun beserta John. Nares pun kembali ke rumahnya. Di sana, Nares memberitahukannya kepada Rajpuri dan Naren. Nares menjelaskan jika Arun dan John adalah sahabat. Ternyata, kematian John disebabkan oleh mereka. Nares menyimpulkan jika tujuan Arun mendekati Radha adalah untuk membalas kematian John. Namun, Naren masih belum mengerti mengenai Radha yang awalnya menolak Arun. Namun, tiba-tiba Radha bisa menerima Arun sebagai suaminya. Rajpuri lalu angkat bicara dan berkata, jika mereka harus menangkap Peter untuk mengetahui jawabannya. Kesokan harinya, mereka menculik Peter dan memaksanya untuk mengatakan semua rahasia Arun. Dalam kondisi terancam, Peter hanya menyampaikan jika Arun mempunyai tujuan untuk menghancurkan Rajpuri dan antek-anteknya. Di sisi lain, istri Peter mengadu kepada Arun jika suaminya tak kunjung pulang. Arun berkata, jika dia akan mencari keberadaan Peter dan membawanya pulang. Arun pun langsung menemui Nares karena dia tahu jika Nareslah dalang dibalik hilangnya Peter. Namun, Nares tak mau mengatakan dibana Peter. Hal itu membuat Arun marah lalu menghajar Nares. Setelah itu, Nares mengadukannya kepada Rajpuri. Dan Rajpuri menyusun rencana untuk mengembalikan Peter ke rumahnya seperti dulu mereka mengirim John. Scene pun berpindah. Arun dan keluarganya berkumpul untuk menunggu ke pulangan Peter. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan dari luar. Ternyata, itu sebuah mobil. Dan sayangnya, Peter berada di dalam mobil itu. Peter pun ngaceleng dari mobil. Namun, nyawanya tak tertolong. Melihat hal itu, Arun semakin berapi-api untuk membalaskan kematian John dan Peter. Surajah tak mengerti mengapa ada orang yang tega membunuh pria baik seperti Peter. Nyonya Peter berkata, jika ini semua karena ulah Arun. Dia menjelaskan, jika pernikahan Arun dan Radha adalah palsu. Dan Peter membantu Arun untuk memalsukan dokumen pernikahan Arun. Nyonya Peter menambahkan, jika dia tak pernah mengetahui apa tujuan Peter dan Arun mengenai kepalsuan ini. Setelah itu, Suraj memarahi Arun dan meminta penjelasan darinya. Namun, Arun kekeh tak mau mengetahkan yang sebenarnya. Suraj pun kesal, lalu memukul Arun. Hal itu membuat Radha tak tega. Radha pun buka suara dan berniat menjelaskan semuanya. Namun, Arun menghentikannya. Arun tak ingin siapapun mengetahui rahasia ini termasuk keluarganya. Namun, karena Arun sudah mengatakannya kepada Radha, kini Arun akan membongkar rahasia itu kepada keluarganya. Saat itu, Arun sedang memotoran. Tiba-tiba, Arun melihat kecelakaan sebuah mobil yang membuat mobil itu ngabeledung. Saat disidik-sidik, ternyata korbannya masih hidup. Arun pun mencoba menyelamatkan orang itu. Dan ternyata, dia adalah Pratap yang tak lain ayahnya Radha. Saat itu, Pratap dalam kondisi sekarat dan meminta tolong kepada Arun. Pratap menjelaskan, jika Arun harus menghentikan pernikahan putrinya bersama Nares. Pratap berkata, jika Nares dan ayahnya bersekongkol dengan paman Radha, yaitu Naren, untuk menikahkan Radha. Dan setelah itu, mereka akan merampas seluruh harta Radha. Pratap berkata, jika dia menyimpan sebuah buku catatan di berangkasnya. Pratap ingin Arun mengambilnya dan membaca catatan itu. Maka Arun akan mengetahui semuanya. Arun pun memberikan buku catatan itu kepada Suraj. Di sana, Pratap menulis semuanya. Jika Naren bekerjasama dengan Rajpuri dan Nares untuk memperjual belikan senjata ilegal dan obat-obatan terlarang. Mereka mendapatkan barang itu dari seorang bandar bernama Koya. Saat itu, Pratap menegur Naren agar berhenti menjalankan bisnis ilegalnya. Dia pun akan membatalkan pernikahan Radha dan Nares. Karena merasa khawatir, Pratap menuliskan kesaksiannya melalui sebuah buku dan disimpan di dalam berangkas. Namun, keesokan harinya, saat Pratap akan menemui pengacara, dia tewas ditabrak oleh anak buah Rajpuri. Setelah Suraj membacanya, kini dia mengerti jika apa yang dilakukan oleh Arun adalah sebuah kebaikan. Demi menjalankan amanat yang disampaikan oleh Pratap. Suraj pun kini merasa bangga kepada Arun. Karena Arun harus berjuang melawan mafia seorang diri. Namun, rahasia Arun diketahui oleh anak buah Rajpuri bernama Michael. Setelah itu, Michael menyampaikan semuanya kepada Rajpuri. Kini Rajpuri mengetahui jika Arun adalah seorang penyerang yang akan menghancurkan bisnisnya. Mereka pun berdiskusi untuk menyingkirkan Arun. Scene pun berpindah. Suatu hari, Radha menyatakan cintanya kepada Arun. Namun, Arun merasa heran karena kisah cinta mereka hanyalah kepalsuan. Radha terus meyakinkan Arun jika dia mulai menyukai Arun. Saat mereka berduaan, tiba-tiba anak buah nares datang dan mencoba menembak mereka. Namun, Arun dan Radha berubah menjadi boneka. Ternyata, Arun sudah mengetahui ada ancaman dan menjebak anak buah nares lalu membabat mereka. Setelah itu, Arun menjebloskan nares ke dalam penjara atas tuduhan pembunuhan John dan Peter. Arun pun menyuruh ke polisian untuk memindahkan nares ke penjara pusat. Setibanya di sana, Mahafir melihat bebengetan si nares dan teringat ketika adiknya diperkosa hingga tewas. Mahafir seperti mendapatkan jalan untuk membalaskan dendamnya. Malam harinya, Mahafir mengumpulkan tenaga dan membengkokkan jiruji besi. Mahafir menghajar beberapa penjaga dan masuk ke dalam sel nares. Nares pun terkejut melihat Mahafir dan menyadari jika dia adalah orang yang berusaha membunuhnya. Tanpa berfikir panjang, Mahafir membantai nares dan menyobek tubuh nares hingga modiar. Hal itu diketahui oleh penjaga dan langsung menghubungi Suraj. Kematian nares membuat Rajpuri murka dan melampiaskannya dengan mendorodot anak buahnya. Rajpuri menyalahkan Arun atas kematian nares. Di sisi lain, Arun pun terkejut mendengar kematian nares. Padahal, dia akan banyak mendapat informasi dari nares mengenai bisnis ilegal keluarganya. Namun di tempat lain, Naren merayakan kematian nares. Naren merasa lega karena kini dia terbebas dari ancaman nares. Naren berkata jika dia akan menunggu kabar kematian Rajpuri sehingga hidupnya akan damai. Namun tiba-tiba Rajpuri ada di sana dan mengetahui jika Naren adalah seorang pengkhianat. Rajpuri berkata jika dia tak akan membiarkan seorang pengkhianat hidup dengan tenang. Setelah itu, Rajpuri meminta bantuan kepada Koya untuk melawan Arun. Rajpuri berkata jika dia harus melenyapkan Arun beserta keluarganya demi membalaskan kematian nares. Koya pun berkata jika dia akan memanfaatkan Naren untuk menjebak Arun. Kesokan harinya, beberapa orang mendatangi rumah Arun. Pelayan di sana dihajar oleh mereka. Setelah itu, mereka mengikat Laksmi dan berkata jika mereka diutus oleh Naren untuk memperingatkan Arun agar tak berbuat macam-macam kepada Naren. Tak lama kemudian, Arun, Akbar, dan Radha datang. Mereka terkejut melihat si pelayan sekarat. Mereka pun menghampiri Laksmi dan melepaskan ikatannya. Mereka bertanya siapa yang telah membuat kekacauan di sana. Laksmi berkata jika Naren mengutus anak buahnya untuk mengancam keluarga mereka. Hal itu membuat Arun murka lalu berniat mendatangi Naren. Laksmi pun merasa khawatir lalu menghubungi Surajah dan berkata jika Arun akan menyerang Naren. Sementara itu, Arun mendatangi rumah Naren. Di sana terlihat Naren sedang duduk manis. Arun mencoba mengangkat tubuh Naren, namun ternyata Naren sudah tewas dengan luka tusuk di punggungnya. Tiba-tiba, Koya datang. Dia menghantam kepala Arun hingga pingsan. Koya menyuruh anak buahnya untuk membawa Arun ke suatu tempat. Rajpuri pun membuat jebakan. Dia melepaskan kalung milik Arun dan menyimpannya di genggaman tangan Naren. Hal itu dilakukan untuk menjebak Arun menjadi tersangka pembunuhan Naren. Setelah mereka pergi, Suraj datang dan melihat jasad Naren. Suraj pun menemukan kalung milik Arun di sana dan meyakini jika Arun telah membunuh Naren. Tak lama kemudian, kepolisian datang. Suraj mengorbankan dirinya dengan menyembunyikan kalung milik Arun dan membuat tangannya berlumuran darah. Suraj pun mengaku kepada kepolisian jika dia telah membunuh Naren. Sementara itu, mobil yang membawa Arun dihentikan oleh Akbar dan Radha yang menyamar menjadi polisi. Mereka melakukan pengecekan mobil dan berhasil menyelamatkan Arun. Namun, salah satu pelaku berhasil kabur dan melapor kepada Koya dan Rajpuri. Sin pun berpindah. Arun menemui Suraj di penjara. Di sana, Arun bertanya mengapa Suraj rela mengakui jika dia telah membunuh Naren. Suraj menjelaskan jika dia hanya menolong Arun karena dia menemukan kalung Arun dan meyakini jika Arun telah membunuh Naren. Namun, Arun berkata jika semua itu adalah jebakan Rajpuri. Sebelum Arun datang, Naren sudah tewas oleh Rajpuri. Namun, Nasi sudah menjadi bubur dan kini Suraj harus menjalani hukuman penjara selama 6 tahun. Suraj pun dipindahkan ke tahanan pusat dan bergabung bersama tahanan yang lainnya. Semua tahanan merasa heran karena sosok yang selama ini mereka hormati dan segani telah menjadi seorang tahanan. Namun, Mahafir dan tahanan yang lainnya tetap memberikan dukungan kepada Suraj. Suatu hari, Arun mendatangi kepala penjara. Arun berkata jika dia membutuhkan bantuan Mahafir untuk menemukan persembunyian Rajpuri. Arun menjelaskan jika dia hanya membutuhkan Mahafir dalam beberapa hari saja. Dan setelah urusannya selesai, Mahafir akan dikembalikan ke dalam penjara. Kepala penjara pun mengerti dan akan mencoba membantu Arun. Scene pun berpindah. Michael mendatangi Rajpuri dan memberi kabar jika Mahafir didiagnosis mengalami gangguan jiwa dan kini dirawat di rumah sakit jiwa. Namun, Rajpuri merasa tak percaya. Rajpuri menduga jika Mahafir berpura-pura gila hanya untuk membantu Arun untuk membalaskan dendam. Rajpuri dan Koya pun menyusun rencana untuk menghentikan Arun dan Mahafir. Sementara itu, Mahafir berakting seolah-olah dia gila. Dokter dan perawat mencoba menyuntikkan obat bios kepada Mahafir. Namun tiba-tiba pasangan suami istri datang mengacaukan ruangan itu. Ternyata, itu adalah Rada dan Arun. Tak lama kemudian, Akbar datang. Mereka sengaja membuat keributan agar bisa membawa Mahafir kabur dari sana. Mereka pun berhasil kabur. Sementara itu, di luar sudah ada Rajpuri dan mencoba untuk menembak Mahafir. Namun, Akbar melindungi Mahafir dan membalas tembakan Rajpuri. Karena mendapat perlawanan, Rajpuri pun kabur. Namun dihadang oleh Arun, Akbar dan Rada. Arun berkata jika dia akan menjebloskan Rajpuri ke dalam penjara. Namun saat itu, Rajpuri balik mengancam Arun dan menunjukkan Laksmi yang sedang dalam sandraannya. Mereka pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah digiring oleh Rajpuri. Beruntung, Mahafir bisa selamat dan menyergap Michael lalu membawanya ke tahanan pusat. Di sana, Mahafir menjelaskan kepada Suraj jika Rajpuri menculik keluarganya. Mahafir berkata jika Michael pasti mengetahui kemana Rajpuri membawa mereka semua. Suraj pun menghajar Michael dan mendesaknya untuk memberitahu keberadaan Rajpuri. Namun Michael tak mau mengatakannya. Hal itu membuat tahanan lain menjadi kesal. Lalu membantu Suraj agar Michael mau membuka mulutnya. Akhirnya, Michael memberitahukan jika Rajpuri dan Koya bersembunyi di sebuah pulau milik Rajpuri. Sementara itu, Arun, Rada dan Akbar disandra oleh Rajpuri dan Koya. Di sana, Koya menjelaskan jika dia tak menyukai Arun karena Arun memiliki tujuan untuk menghancurkan bisnis ilegalnya. Koya menambahkan jika dia tak akan membiarkan seorang pemberontak merusak bisnisnya. Setelah itu, Rajpuri memberikan pilihan kepada Arun. Jika Arun menginginkan kebebasan, maka dia harus mau bekerjasama menjadi seorang mafia. Namun Arun menolaknya. Arun berkata jika dia tak akan pernah menghianati negaranya dengan menjadi seorang mafia karena tujuannya adalah untuk memperantas mafia di India. Rajpuri pun kesal lalu menganiaya Arun. Di sisi lain, pasukan tahanan berbondong-bondong mendatangi pulau dipimpin oleh Suraj dan Mahafir. Mengetahui jika pulaunya sedang diserbu, Rajpuri pun memerintahkan antek-anteknya untuk menerodoh semua orang yang datang ke sana. Tembak-tembakan pun terjadi dan tak sedikit yang menjadi korbannya. Sementara itu, Mahafir membereskan anak buah Rajpuri di dalam dan berhasil membebaskan Arun dan yang lainnya. Setelah itu, Mahafir menghajar Rajpuri hingga Modiar. Namun dari arah belakang, Koya menembak Mahafir sehingga Mahafir ambruk dan sekarat. Suraj mencoba mendorodoh Koya. Namun sayang senjatanya kehabisan peluru dan Koya pun kocar kacir melarikan diri. Arun yang melihatnya lalu mengejar Koya. Di sana, Koya berniat kabur menggunakan helikopter. Namun Arun berhasil menangkapnya dan menghajar Koya habis-habisan. Arun mengangkat tubuh Koya dan diarahkannya ke baling-baling helikopter. Sehingga Koya pun Modiar tercingcang-cingcang. Setelah berhasil melenyapkan para mafia dan antek-anteknya, Akbar pun meledakkan gudang penyimpanan senjata milik Rajpuri. Sementara itu, Mahafir tergeletak tak berdaya. Mahafir berkata, jika kini dendamnya sudah terbalaskan dan dia akan pergi dengan tenang. Dan setelah itu, Mahafir pun tewas. Sin pun berpindah. Semua orang kembali ke penjara. Di sana, Suraj menyampaikan duka atas kematian Mahafir beserta beberapa tahanan yang menjadi korban di pulau. Suraj berkata, jika dia akan bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi. Namun, kepala penjara berkata, jika apa yang telah dilakukan oleh Suraj adalah demi kebaikan. Dan pemerintah India memberikan surat kebebasan kepada Suraj. Dengan syarat, jika Suraj akan kembali menjalankan pekerjaannya seperti semula. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Watan Kira Kuale. Like jika suka ya, bye-bye.